Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel aku hari ini aku bakalan nge-review ini Pond's White Beauty Brightening Micellar Water ini udah lama sih ya launchingnya dia udah lumayan mungkin tahun kemarin kali ya aku baru nge-review ini karena memang aku baru beli dan juga baru cobain beberapa hari yang lalu jadi untuk kalian yang ingin tahu ini bukan first impression karena aku enggak suka banget sama review first impression kayak gitu jadi kita enggak tahu ya produk itu bekerja dengan baik atau enggak atau dia cocok atau enggak sama kita kita enggak tahu kalau first impression kayak gitu bisa aja kan pas pertama kita suka pas kesannya enggak suka atau pas awalnya enggak suka tapi senang suka jadi aku enggak mau kayak gitu aku mau pastiin dulu kalau ini cocok atau enggak dikwet aku dan sebagainya jadi kalau misalnya kalian mau tahu pendapat aku kayak apa tentang kisar water ini like comment and subscribe dulu Oke so keep watching jadi ini ya kita biasa lah ya formalitas dulu kita komenin dulu dari packagingnya packagingnya biasa aja ya kayak udah khas pons aja kayak ping-ping botolnya bening kayak gini dan juga tutupnya ulir ya tuh jadi dia bukan flip top gitu dan dia botol untuk keluar airnya tuh enggak terlalu besar tetapi ini juga udah terlalu kecil juga udah kayak gitu terus disini ada bacaannya tanpa bilas bersih cerah sekali usap disini aku enggak enggak terlalu ini ya enggak terlalu percaya kalau ada claim-claim yang kayak enggak bersih cerah satu kali usap kayak gitu nggak percaya kan tiap orang pakai banyaknya foundation atau banyaknya suatu base makeup tuh enggak enggak sama ya jadi nggak mungkin juga bersih dalam satu kali usap jadi Hai sekarang aku lagi lumayan heavy makeup tuh udah mana pakai lipgloss segala kan jadi emang agak susah di bersihin harusnya ya cuman nanti kita akan lihat bagaimana kinerja dia di muka aku Mari kita lihat bedoh hari ini aku lagi pakai silky girl yang minggu kemarin aku review jadi kalau kalian mau tahu nih dia bakalan bisa sebersih itu atau enggak mascaranya ternyata ini ya so mari kita hapus gimana kuat yang bersihin makeup aku ya nah jadi kalian bisa lihat ini ketaku kondisinya lagi agak merah selalu banget kalau lagi bersihin muka pasti banget merah nggak mungkin enggak gitu jadi saya bisa lihat ini makeup aku bulat-balik udah penuh so aku bakal coba kapas kedua aku bakal hapus base dulu ya biar kita tahu itu itu sengangkat apa gitu ya si misal waternya di muka aku kalian bisa lihat ini klaim pertama yang dibilang bersih satu kali usap itu enggak ya maafin aku font jadi untuk tagline pertama dia yang bilang satu kali usap itu bersih itu ya tidak berlaku untuk bagi makeup aku mungkin aku bakalan bersihin bagian mata tapi untuk bagian mata enggak perih sama sekali ya oke untuk sekarang makeup mata aku kecuali maskara udah habis kayak udah ya udah keangkat ya produk untuk alis aku udah keangkat tapi eyeliner putih belum tuh kita pakai kapas ketiga ya ini yang aku maksud si silky girl itu gampang banget keangkatnya sama misal water dan dia misal waternya dia mampu ngebersihin maskara aku tanpa bikin perih aku suka kalau kalian tahu ataupun followers lama aku di Instagram waktu itu aku pernah review beberapa misal water di IGTV aku yang menang itu oval ya I love it I love apapun yang yang efek itu sama kayak oval dan ini mirip-mirip ya efeknya dia melembabkan dia nggak bikin kering aku suka banget sama misal water yang nggak bikin kering suka banget terus dia mampu menghilangkan maskara kecintaan aku sih silky girl aku bakalan pakai untuk kemaskara efeknya jadi kena soples aku pun enggak enggak perih loh nah jadi makeup mata aku udah bersih total sohib ternyata dia sangat mampu untuk ngebersihin maskara aku tanpa pri sama sekali aku suka banget kalau aku compare ya cuman misal waternya Wardah tuh perih banget ya aku aku akuin aku Wardah oke lipstick dan lip gloss aku keangkat semua btw ini ada staining memang tadi aku pakai lip tint ya jadi dia nggak bisa sebegitu hilang banget tapi ini enough dan itu masih ada lembabnya gitu aku suka banget kita akan coba satu kapas lagi jadi apakah dia bener-bener sebersih itu banget atau enggak oh my god ya bersih oke jangan senang dulu lagi masih ada sisanya kan bersih geng so happy bersih banget my new favorites daya bersihnya nggak main-main untuk makeup yang memang lumayan tebel ya biasnya aku suka terima kasih font jadi intinya aku bahkan kasih resultnya dulu ke kalian untuk kelebihannya dia memang seperti kriteria misal water yang aku suka itu yang melembabkan nggak bikin kering gitu nggak bikin perih juga untuk ngebersihin makeup mata aku suka banget tempat aku semua bersih sebersih-bersihnya juga lipstick aku bisa bersihin event aku pakai lipgloss yang literally agak susah ya untuk dibersihin pakai misal water biasanya gitu kekurangannya harganya untuk 100 mili sih aku enggak terlalu suka ya harganya 25-29 ribu sekitar segituan harganya kalau si oval kan masih murah banget ya di bawah 20.000 ke 17-18 ribuan doang murah banget gitu dibanding ini agak jauh ya dia agak mahal 10.000 itu daripada si oval cuman memang dia daya bersihnya Oke lah karena memang tadi kan kulit aku lumayan banyak pake makeup butuh empat kapas dan dia bersih aku rekomendasin banget buat kalian so kalau kalian lagi cari misal water yang harganya in the middle tapi ya masih affordable nggak terlalu mahal tapi ya menurut aku sih masih agak mahal tapi ya masih bisa kejangkauan sama kita dan tersedia kayak di alfamart idomart supermarket apapun tuh ada ya bisa pilih aja si font misal water ini so terima kasih udah lihat video aku semoga membantu semoga bermanfaat semoga teracuni dan dadah semoga bertemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati